Intro Kecelakaan yang melibatkan minibus jenis Honda Mobilio warna putih dengan truk tronton ini terjadi di jalan lingkar ringrut masuk desa kandangan kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Sejumlah petugas kepolisian dibantu warga berupaya mengevakuasi 8 orang penumpang minibus. Akibat kecelakaan ini, 4 orang tewas di lokasi kejadian. Satu orang meninggal di rumah sakit, sementara 3 orang lainnya mengalami luka. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi, sementara 5 orang korban tewas dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Surato Ngawi. Kecelakaan bermula saat minibus Nopol AE1403KO berpenumpang 8 orang melaju kencang dari arah caruban menuju Ngawi. Sesampai di lokasi kejadian, minibus hilang kendali di tikungan hingga menabrak pohon dan oling serta kemudian menabrak truk tronton Nopol N8438T yang sedang parkir di tepi jalan. Terus ketika Mas melihat itu apa yang Mas lakukan tadi? Ya, Melia Anu, apa itu? Ya, Mbak itu itu tadi. Meneluarkan? Ya. Untuk evakuasi berapa lama Mas tadi? Mungkin, nampak-nampak. Satu jam, seti jam mungkin. Mbak terjebek ya Mbak? Ya, supirnya. Yang terjebeknya? Ya. Kalau terjebeknya itu jalan atau parkir? Parkir. Petugas dibantu warga sempat kesulitan mengevakuasi korban dari dalam mobil yang ringsek. Pasalnya, pengemudi dan sebagian penumpang terjebit. Pertama, kejadiannya nabrak pohon, pohon remesi. Dari sini itu perkiraan 100 meter lah. Nah, habis nabrak pohon, pohon remesi. Ya, Munting, terus mepet, sampai ke Ngasa, ke God. Terus habis itu nabrak, kontrol parkir. Ada berapa orang yang jalan mobil tadi? Ada 8 orang. Yang 4 luka-luka, luka-luka burah. Yang 4 MD. Untuk proses evakuasi tadi kesulitan, Pak? Agak kesulitan. Korban tewas dan luka hingga kini belum diketahui identitasnya. Polisi hanya menemukan satu identitas, yakni Rizal Pamungkas, 26 tahun, warga desa Widodaren, Kecamatan Geri, Ngawi. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus kecelakaan maut tersebut. Ito Wahyu, JTV Ngawi.